assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rumput teki channel ganda honda supra dan scooby kali ini saya ingin membuat suatu video pentingnya pengecahkan sebelum mudik dan apakah perlu tidaknya diservis atau tidak kebanyakan kalau mau mudik biasanya langsung servis semua jadi akhirnya budak kasian juga mekaniknya ya harusnya puasa tenaga ini terkuras habis buat servis motor nah ini kita mengecek apa aja yang perlu dicek ketika mau mudik tanpa servis Hai tentunya agar ketika di jalan nanti aman sampai tujuan yang kedua nggak sampai macet yang ketiga mesinnya atau bagian lainnya awet jadi tidak ada kawasan yang bikin nanti di jalan itu jadi bermasalah silahkan like dan subscribe mudut teki agar videonya banyak memanfaatkan karena kaitannya sama keamanan maka pastinya lampu-lampu dipastikan semua hidup hihihi Hihihi di cek untuk suara mesinnya ada kawal atau tidak soalkan seperti bunyi kasar bunyi tek 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 tadi ketika di laut ada bunyi tek 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 ya kemudian ketika angkatan itu dicoba di gas kecil itu bandnya mau muter atau tidak kalau tidak mau muter berarti kampas gandil mulai tipis jadi pahami gejala-gejala yang sering terjadi pada motor baik dari suara tenaga dan pula cek langsung ya di olinya nah oli ini sudah coklat kondisi mesin ini aman tidak ada masalah hanya waktunya untuk penggantian oli saja untuk kampasnya juga harus dipastikan kondisinya itu masih dalam kondisi yang baik di rem motornya itu mau berhenti tidak keras baik depan atau belakang ten pula bagian depan untuk remnya ini semut kalau ini gerak-gerak itu endahnya sealmaster mengalami kawasan itu juga bisa berbayang nah untuk kampasnya belakang keluarnya biasanya kalau kampasnya mulai tipis itu dia keras atas remnya meskipun kampasnya masih tebel misalkan seperti ini tapi jika kampasnya sudah lama itu pasti kondisinya itu keras cek pula bagian ini astaharem ini memastikan biar remnya itu pakem nah untuk band yang sudah tipis seperti ini bandnya diganti ya nanti karena ketika mudik itu belum tentu nanti bengkelnya itu buka rem depan belakang di cek untuk rem depannya ada lubang hitam-hitam itu berarti itu masih tebel ya dan pula untuk band bandnya ini kalau bisa coba cek pula dengan tanggal pembuatan atau produksinya band ini dibuat tahun 2022 dan pula minggu ke-20 jadi sekitar bulan Mei Mei 2022 sekarang Februari Maret April masih setahunan ya jadi masih sangat aman dipakai dengan jatah kaldua rasanya karena jika mau yang sudah tua lima tahunan ke atas itu biasa jadi dia melek itu juga berbahaya selain band juga pastinya cek paker ya digujakan jangan sini kalau sini nggak bisa ya di sini apakah ada gocang tidak tidak ada gocang aman dan pula komstirnya nah komstir yang kencang itu pastinya nggak nyaman banget nah biasanya ketika di bebaskan komstir yang kencang dia nggak mau turun di bagian tengah-tengah ada greg-gregnya itu harus dikendorin karena bikin nggak nyaman bisa terjadi hal yang tidak diinginkan untuk motor bebek itu tidak terlalu libat seperti Matic ya dia lebih mudah karena di bagian mesin sudah ada oli yang menjaga jadi nggak ada CVT-nya cuma bagian rantai yang perlu diperhatikan untuk rantainya jika sudah bunyi kayak gini itu dilumasi itu tadanya adalah kekeringan di bagian rantai untuk motor bebek bagian paling terposir ketika mudik adalah bagian rantai dimana rantai yang kering dalam kondisi jangka waktu penggunaan yang pendek itu bisa mengalami kawasan yang sinkrikan tanpa adanya pelumas dan penting adanya pula untuk melahasi bagian-bagian lainnya seperti bagian gas rem selain rem itu dilumasi dan telah disetel biar enak dan pakem itu sudah dipastikan ini setelannya itu pas enak buat rem parkir jadi ketika macet ketika jalan nanjak tidak turun motor berhenti itu aman dan pula pastikan seperti jeling stopnya ini berhenti dengan normal agar nanti ketika jalan macet dia bisa mati sendiri hemat bahan bakar dan pula kita nggak perlu berhenti lama-lama mesin sudah adem karena mati mesinnya kalau dia hidup terus mesin tetap tambah panas tambah panas terus itu pastinya untuk mesin kurang bagus karena nanti kawasannya meningkat dengan tajam kondisi kedua meter ini pastinya sangat layak untuk digunakan mudik tanpa sepi sebelumnya dengan tajatan tadi yang perlu diganti dilakukan penggantian lebih dahulu kemudian siap untuk mudik lebaran tahun 2023 ini semoga selamat sampai tujuan semoga bermanfaat terlihat rempot dikisional mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati